Intro Selamat datang di Jalan-Jalan Juhab-Juhab Kali ini, Danan bakal mengajak kamu melihat dunia bawah laut derawan Dengan 460 jenis spesies biota laut, derawan memiliki keragaman nomor 2 terbesar Setelah Raja 4 Kawasan ini juga merupakan jalur imigrasi ikan-ikan besar Tidak mengerankan kita bisa melihat manta atau ikan pari berantang bebas di Kepulauan Derawan Namun yang paling unik adalah di Pulau Kakaban Di Pulau seluas 50 km persegi ini, terdapat danau dengan ubur-ubur yang tidak menyengat Akibat evolusi bertahun-tahun, ubur-ubur ini kehilangan kemampuannya untuk bertahan Jadi, kalau kamu berenang bersama mereka, jangan takut tersengat ya Setelah puas, berenang bersama ubur-ubur Saatnya snorkeling cantik di sekitar Pulau Kakaban Kenalkan, itu teman saya Boski Hobinya mengambil video dunia bawah air Nah, ternyata ikan-ikan di sekitar Pulau Kakaban ini jinak-jinak Mereka tidak takut dengan kehadiran manusia Selain merupakan spot snorkeling, di sini juga merupakan spot diving Karena ada satu tebing curam yang langsung menuju ke bawah dan kedalamannya cukup ekstrim Jadi, untuk kamu nih, bisa snorkeling, bisa juga diving Kalau aku sih, snorkeling aja kali ya Tapi paling sebel nih, lagi aja kasih snorkeling Eh, gak taunya melihat sesuatu Iya, sesuatu Sampah Jangan kamu tiru ya, membuang sampah di laut Setelah ketemu dengan ubur-ubur unyu dan terumbu karang cantik Saatnya bertemu dengan mantagagah perkasa Ya, saya sekarang sedang berada di sekitar Pulau Sangalaki Mesti visibiliti tidak bagus, di sini banyak ikan-ikan besar Dan salah satunya adalah mantagah Yang diameternya bisa mencapai 4 meter Tapi saya gak ketemu satu Sekaligus 14 ekor Aduh, aku bingung ya Mau ngikutin yang mana Ternyata, yang membuat warna air tidak jernih ini adalah pelangton Dan pelangton-pelangton ini adalah makanan kegambaran sang mantagah Jadi wajar, kalau sekarang tuh banyak banget mantanya sampai 14 Kalau yang itu bukan ya Itu tadi Boski Dia lagi seru-suran aja ngambil gambar manta Dan aku mau ngambil gambar si Boski dengan manta dulu ya Wah, ada dua yang dia intip Paling bete kalau lagi seru-suru kayak gini Tiba-tiba baterai kamera habis Yaudah deh Akhirnya aku pasrah Cuman berenang-berenang cantik Sambil ngejir-ngejir mantagah Untung aja Momen bersejarah ini direkam oleh Boski Itu aku ya Itu bukan ikan doyum Ataupun ikan pesut Tetapi Danan yang lagi Berenang cantik bareng mantagah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!